Alih-alih meminta maaf, dia bilang, dia merasa senang Oke, dia ini psikopat Oh my god, ini sih sojun banget ya Hai guys, I'm Yusul Kim, welcome back to my channel Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan ya Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja Pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up Dan buat yang lagi puasa, juga tetap semangat ya guys Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai update skandal dari Kim Jonghyun Dan juga kita akan membahas mengenai Han So Jun versi lokal yang lagi viral nih guys Batahan dulu sebelum itu, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya Sempetin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman Kpoppers yang lain Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama Oke, cinggu ya, untuk pertama disini kita akan mulai dulu membahas mengenai update skandal dari Kim Jonghyun Yang mana, seperti yang kalian tahu, beberapa waktu yang lalu skandal Dari Kim Jonghyun ini kan menjadi perbincangan hangat Di kalangan para Kpoppers dan juga netizen di seluruh dunia Dapat kita bilang seperti itu ya Jadi, seperti yang kalian tahu, dia ini kayak menunjukkan ekspresi yang bener-bener Kayak buat kita yang nonton itu jadi emosi gitu Dan kalian tahu nggak, kenapa dia melakukan hal tersebut Kenapa dia menunjukkan ekspresi yang seperti itu kepada So Hyun Dan kenapa pas saat diajak, yuk gandengan tangan, dia ini kayak nolak So Hyun Dan kalian tahu juga, kenapa dia ini kayak nyuruh para staffnya untuk merevisi naskah dramanya Itu kalian tahu nggak alasannya apa? Katanya guys, ini tuh disebabkan oleh pacarnya pada saat itu Dan kalian tahu siapa pacarnya? Yaitu So Ye Ji Jadi pada tanggal 12 ini guys, Outlet Media kan melaporkan Bahwa kontroversi pengunduran diri Kim Jonghyun dari drama MBC Time pada tahun 2018 Dan sikapnya pada presentasi produksi itu disebabkan oleh So Ye Ji Pacarnya pada saat itu Dan menurut sebuah artikel sih yang dirilis melalui laporan itu So Ye Ji yang saat itu berpacaran dengan Kim Jonghyun Tidak hanya melarang adegan asmara seperti menyentuh aktris lain Tetapi juga melarang skinship dan persyakapan persahabatan dengan staff wanita lain Dan dia ini guys bahkan kayak memeriksa naskah dan lokasi shooting time Dan bahkan meminta revisi yang menampilkan adegan-adegan romantis Dan untuk saat ini sih belum ada tanggapan dari Kim Jonghyun dan juga So Ye Ji Dan mereka ini juga kayak menghindari kontak dari wartawan Diketahui sih bahwa keduanya ini bertemu untuk pertama kalinya Dan berkembang menjadi sepasang kekasih melalui film drama VR Meeting Memories Yang rilis teatrikal pertama kali di tahun 2018 di Korea Dan faktanya hubungan Kim Jonghyun dan juga So Ye Ji itu diketahui publik di dunia penyiaran Dan pada saat itu Kim Jonghyun tetap tanpa ekspresi sepanjang waktu nih Pada presentasi produksi time dan menjawab pertanyaan wartawan dengan tidak plus Dia bahkan menolak untuk mengambil fotorama bersama dengan So Ye Ji Aktris lawan mainnya yang dianggap remeh pada produksi Dispatch juga telah mengungkapkan nih guys Bahwa seringkali Kim Jonghyun ini meminta penulis naskah time Untuk mengganti naskah agar tidak ada romance dan skinship Dikanakan permintaan dari So Ye Ji Dan despite katanya telah memperoleh naskah asli dari time Dan dari naskah yang telah diperoleh oleh dispatch ini Itu katanya dari episode 5 sampai 12 Itu ada total 13 skinship yang seharusnya ada di drama Tapi dikarenakan ya pacarnya Kim Jonghyun pada saat itu kayak gak suka gitu ya Yaudah skinship itu akhirnya dihilangkan Jadi 13 total skinship ini itu gak ada sama sekali ditampilkan di layar Tapi di naskahnya itu ada Dan selain itu despite juga disini telah memperoleh bagaimana percakapan dari Kim Jonghyun bersama dengan So Ye Ji Kalian kepo gak dengan percakapan mereka ini seperti apa? Pasti kepo banget ya Yaudah langsung aja kita cek bersama-sama percakapan dari Kim Jonghyun bersama dengan So Ye Ji Kim Kakushi tolong hilangin skinship ya Ah tentu saja kamu gak mau cerita hari ini gimana Hari ini aku tidak menyapa staff wanita Aku juga sangat kaku nih ke orang lain Sekali lagi aku merekankan ke sutradara jang kalau tidak ada romes Baiklah pertahankan kelakuanmu ya Naskah episode 9 udah keluar Sepertinya banyak yang harus diedit Selamat bekerja mengeditnya Telang tanganku hanya bisa disentuh olehmu ya Lakukan semuanya dengan kaku Ganti ya skinship no 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 Tentu saja Kim Kaku kamu jaga sikap ya Tentu saja aku bersikap kaku ke ko sutradara jang yang seorang wanita Aku tidak bertatapan mata dengan wanita Tolong suruh ganti ya No romance no skinship Karena sekarang waktunya So Junhyun shooting Jadi sekarang aku sedang ngobrol bersama dengan pria Barusan aku minta nih ke sutradara jang untuk menghapus semua meloromans Aku beri alasan yang masuk akal Gimana kamu nyapa staff? Terus si Junhyun ini kayak ngirim video ya Aku juga gak tau videonya kayak gimana Aku sama sekali tidak menyapa Benar kamu gak menyapa Kalau mereka atau staff nyapa duluan Kamu jawab ke aku saja ya Hei siap Siap sayang Aku lagi bad mood nih rekam situasi sekarang dan kirim ke aku Habis itu yaudah si Junhyun ini udah ngirim dong Videonya kepada si pacar Yaitu So Yeji Kok di video itu bukan di lokasi shooting Bukan lokasi aku sedang di dalam studio Oke jadi kita sudah melihat bagaimana percakapan mereka ya Dan ternyata disini Itulah alasan kenapa si Junhyun ini bersikap seperti itu Kepada So Yeun and SoonSD Gak hanya di tempat shooting saja Tapi juga di saat press con loh guys serius Di saat press con diajakin Kita trending tangan tapi dia kayak Bersikap kaku banget gitu ya Dan pas saat sama pemain pria dia kayak Dia ngobrol guys Dia ngomong gitu Ya kalian lihat gak dia sama pemain prianya kayak gimana Udah lihat videonya kemarin dia ngomong guys serius Dia kayak Gitu Tapi sama yang cewek emang kayak bener-bener kaku banget gitu Dan cuma sama So Hyun doang Tapi sama cewek yang lain juga gitu Dia pasti kaku Dan ternyata Dan ternyata Oh ternyata Ini tuh dikenakan pacarnya sendiri So Yeji Dan kalian tau gak apa yang terjadi pada So Yeji Jadi baru-baru ini Dia itu telah menghapus akun Instagramnya Setelah skandal dirinya bersama dengan Jonghyun ini Itu terekspos oleh pihak media Bayangin Akun Instagram yang udah berjuta-juta followers Itu kayak tiba-tiba hilang gitu Ya aku ngerti sih kenapa So Yeji menghilangkan akun Instagramnya Karena kalau dia disini mempertahankan Oh my god Dia disini akan terus mendapatkan kritikan Dan juga komentar kebencian Pasti dari para netizen Karena guys gini Baru-baru ini Netizen itu tidak hanya melihat Bagaimana kasusnya bersama dengan Kim Jonghyun saja Tapi netizen disini juga mengulik-ulik Bagaimana si So Yeji ini di masa lampau Terutama nih dengan interview masa lampau dari So Yeji Bersama dengan Kim Jae Wook Yang kembali diperbincangan untuk saat ini Jadi di festival film internasional Busan ke-20 Pada tahun 2015 So Yeji itu kan bercerita nih Tentang ia yang hampir mengalami keselakaan Ketika merekam adegan Dui Atau menyetir dalam kondisi mabuk Untuk film An Outta Way Dia disana menjelaskan nih guys Ada adegan Dimana aku disini mengembudi Di bawah kayak pengaruh alkohol gitu Dengan Kim Jae Wook di sisiku Dan untuk membuat adegan ini terlihat lebih nyata Aku sengaja melewati batas Namun Kemudian sebuah bus datang Dan kami sana kayak hampir mati gitu nih guys Karena busnya juga datang saat tiba-tiba Tentu saja sih aku sangat takut nih Kita akan mengalami keselakaan Bersetradara Joe Changho dan juga Kim Jae Wook pun sangat terkejut Aku sangat senang saat menyadari bahwa Aku membuat mereka terkejut Jadi ini yang kayak digarisbawahi sama netizen Aku sangat senang saat menyadari bahwa Aku membuat mereka terkejut Terus disini netizen komentar nih Dia sangat aneh Hah? Dia itu merasa senang Kehidupan Kim Jae Wook pasti melintas Tepat di depan matanya Berhenti berusaha membelanya Jika dia tidak beruntung Mereka itu bisa mengalami keselakaan yang patah loh saat itu Alih-alih meminta maaf Dia bilang Dia merasa senang Oke Dia ini Psychopath Asli deh Tapi ini tuh sangat menakutkan Dia kelihatannya berbahaya Apa yang akan dia lakukan Jika mereka mengalami keselakaan Dia itu terlihat Seperti tipe orang yang melakukan hal-hal berbahaya Aku benar-benar takut kepadanya Aku rasa dia gak normal Gimana bisa Dia merasa senang Di saat itu Oke guys Tadi kalian sudah melihat bagaimana Komentar dari netizen Melihat apa yang dikatakan oleh So Yeji Di saat interview Filmnya di masa lampau Ya 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 Yang namanya ya Orang itu sudah buat salah Nanti pasti akan dipulik Diubok-ubok lagi Yang masalah apa tuh Kayak gimana dong Supaya Nantinya akan ada jadi topik Di bahan lagi Itu guys Dan guys kalian tau gak apa yang terjadi Kepada Kim Jonghyun Jadi guys Baru-baru ini Para netizen itu Sudah ngebuat petisi ke Blue House Nah petisi mereka Itu berisikan Supaya Kim Jonghyun ini Dipensiunkan Dari industri hiburan Oh my god Parah banget sih Dan dalam keterangan petisi itu Telah dijelaskan Alasan permintaan Dari netizen itu apa Yang pertama adalah Dikarenakan Kim Jonghyun ini Membintangi drama Yang kayak menyimpang Dari sejarah Kalian pasti tau Dramanya itu apa Ya bener banget Drama yang dimaksudkan adalah Mr. Quain Dan alasan kedua adalah Dikarenakan Si Kim Jonghyun ini Kayak melanggar kontrak Bersama dengan agensinya Jadi seperti yang kalian tau Bahwa sekarang Si Jonghyun itu kan Juga lagi dalam perselisahan kontrak Bersama dengan agensi Kalau gak salah Agensinya ini pengen Supaya Jonghyun ini Tetap di agensi tersebut Selama 11 bulan lagi Gitu Ya kalau dalam isi Perjanjian kontrak sih Itu kontrak dari Si Jonghyun ini Selesai pada bulan Mei Tapi seperti yang kalian tau Bahwa Jonghyun ini kan Seperti hiatus Kalau gak salah Hiatusnya itu selama 11 bulan Jadi dikarenakan Si Jonghyun ini kan Hiatus selama banget Ya 11 bulan Agensi disini Belum mau melepaskan Si Jonghyun Mereka disini pengen Si Jonghyun ini Itu kayak menuntaskan dulu Seberapa lama Dia itu melakukan hiatus Karena dalam Klausan kontrak Juga udah dijelaskan Seperti itu guys Lalu untuk alasan ketiga Adalah dikarenakan Menyusahkan Kostar dan juga Banyak staff Di saat shooting time Kalau ini sih Menurut aku masuk akal ya Karena disini Si Jonghyun itu kan Suruh staffnya Terus revisi Revisi dan juga Revisi naskah Guys Kalian kalau belum kerja Di dunia seperti ini Kalian itu gak tau Bagaimana rasanya Disuruh revisi dan juga revisi Jujur Aku adalah orang yang Sangat benci Yang namanya revisi Bener Aku itu benci banget Sama yang namanya revisi Dulu aku pas Menjadi staff Ya Staff gitu ya Dan juga Pernah menjadi anggota Di kepanitian Ini kepanitian itu Aku sudah merasakan Betapa pahitnya Yang namanya revisi Bayangin guys Aku dulu di kepanitian Di bagian seksi Anu ya Apa sih namanya Publikasi dokumentasi Tugas aku kan Kayak buat video gitu Jadi nanti video aku Dilihat dong Sama yang atasan gitu ya Terus mereka bilang disini Eh ini kurang Diganti dong Sudah diganti Eh ini kayak ini Ganti lagi Eh tulisannya tolong di ini Sudah ganti tulisannya Eh back soundnya Back soundnya Ya ganti lagi Disuruh lagi Guys aku revisinya itu banyak banget Dan aku itu bener-bener pusing Dan itu buat aku stress Dan kalian tau apa endingnya seperti apa Guys Endingnya seperti apa Jadi Mereka suruh aku Revisi videonya itu banyak kali Dan ternyata mereka ini Gak pake videoku Video itu udah aku buat capek-capek Tapi ternyata mereka gak pake videonya Terus tujuan mereka nyuruh aku buat video Dan repisi seribu kali itu buat apa Dan selain itu nih guys Berita terbaru menyebutkan bahwa So Ye Ji itu tidak akan lagi menghadiri Test screening Recall Menyusul skandal dari Kim Jonghyun Jadi beberapa jam sebelum pengunduran dirinya Dari acara itu Dilaporkan bahwa So Ye Ji Akan menghadiri acara tersebut Yang akan dilakukan pada tanggal 13 April Di Lotte Cinema Di lingkungan Universitas Kongguk Namun pada malam 12 April Diumumkan bahwa hanya lawan mainnya Yaitu Kim Kaku Yang muncul dalam acara tersebut Sementara itu Untuk sekarang Baik dari So Ye Ji Maupun Kim Jonghyun Belum merilis penyataan resmi Terkait kontroversi itu So dari hal ini Dapat kita simpulkan Kenapa si Jonghyun Bersikap seperti itu kepada So Ye Ji Yaitu dikarenakan permintaan Dari pacarnya itu So Ye Ji Aku disini cukup heran ya Padahal mereka ini kan Public figure ya Duanya loh public figure Terutama So Ye Ji Masa sih gak mengerti gitu ya Bagaimana pacarnya sendiri gitu ya I knew lah ya Mungkin dia kayak Bener-bener prosesif banget gitu ya Tapi Ya ini kan Pacarnya udah jadi aktor gitu Masa sih Pacarnya dilarang Untuk melakukan skinship Bersama dengan aktris lain Apalagi kalau mau jadi Pemeran utama Itu kan harus banyak skinship guys Gak mungkin dong Kalau mereka nanti Ngebuat drama Gak ada skinship sama sekali Yaudah lah sih Gak usah buat drama Kalau gak mau skinship Lebih baik kayak Buat something gitu ya Bisa jadi penjual Batagor mungkin ya ya kan Di Korea kan gak ada Batagor gitu Atau gak penjualan lapan gitu kan Ya kan gak ada sama sekali ya Boleh lah dibuka usahanya Jadi Kalau buat kayak gitu kan Gak ada skinship Paling cuma kayak Senyum doang sama pelanggan Ya kalau senyum sama pelanggan Juga dilarang Yaudah sih Mengapain lagi pacarnya Mau disuruh apa pacarnya Ya cukup heran juga sih Padahal So Ye Ji Juga public figure Tapi kok bisa-bisanya Dia lakukan hal tersebut Kepada si Jung Yeun Dan Jung Yeun juga Kenapa kayak Bener-bener Nurutin So Ye Ji banget ya Mungkin dikenakan cinta kali ya guys Yang namanya juga cinta gitu ya Aku itu rela melakukan Apapun untuk kamu baby Ya I think so sih Dan kalau kalian sendiri Menanggapi apa yang tercantik Pada Jung Yeun Dan juga So Ye Ji ini Bagaimana langsung saja Komen di kolom komentar Dan sekarang kita akan masuk Untuk membahas Mengenai topik yang terakhir Kali ini kita akan membahas Mengenai Han So Jun Versi lokal Yang lagi viral Di kalangan para netizen Oke seperti apa sih Han So Jun versi lokal ini Sebuah video tiktok Yang diunggak oleh akun Bobocho.id Saat ini sedang viral nih guys Karena kemiripannya Dengan Han So Jun Yang diperankan oleh Huang In Yeop Dengan aksesoris Gaya rambut Dan gaya pakaian yang cocok Pria dalam video itu Terlihat mirip banget nih guys Dengan Han So Jun Lengkap dengan Kearifan lokalnya Oh iya Bener-bener mirip nih Sama So Jun Langsung aja Kita nonton videonya Bersama-sama Dan reaction Seperti apakah Han So Jun versi lokal Dan apakah banyak yang Bener-bener Kayak tergila-gila sama dia Oke Sini aku mau searching dulu Videonya Oke Udah ketemu nih guys Are you ready? Play Oke Oh my god Ini sih So Jun banget ya Oh Oh beda ya Pas dibuka kayak Beda Tapi bener-bener mirip Bitu pas pake masker Oke Ya 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 Dengan Widi Gak pake ini ya Gak pake dalam Banya One more time I want to see Yeah I think Sangat mirip banget Pas pake Gitu Wih Apalagi ditambah dengan Anting tuh ya Ya Ditambah pake masker Ya Allah Mirip banget sih Sama So Jun Oh my god Yes He's so brilliant I mean Ya kalo disini sih Gak mirip Tapi pas udah pake Atribut kayak gitu Ya Pas udah pake Outfit yang warna hitam Ini mirip Widih gayanya ya Ini kalo di kampung aku Buat-buat video kayak gini Di depan Atau di jalan Kayak gitu Pasti udah menjadi Topik gibahan Number one Hehehe Ya Kasihnya kayak keliatan aneh Gitu ya Jadi makanya aku Kalo keluar Ya pake Pakean yang biasa aja guys Gak mau pake sepatu juga Ntar kita di Ini lagi ya Digosipin Nanti sama sekampung Kalo gini Buat video Di jalan raya Kayak gini Yaudah Habis Kalian nanti Pelang-pelang Eh gitu ya Sosok jadi atas Sosok jadi atas Pasti gitu Oke cinggu Tadi kita sudah melihat Bagaimana Hans Sojun Persi Lokal Gimana nih Menurut pendapat kalian Mengenai Hans Sojun Persi Lokal tadi Nah apakah ada dari kalian Yang udah kelepak-kelepak Sama Hans Sojun Persi Lokal Langsung aja komen Di kolom komentar Oke cinggu Sekarang aja untuk hari ini ya Aku mohon maaf Kalo ada kesalahan Bagi dalam ucapan Sikap tindakan Dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi Kalian bisa koreksi aku Dengan cara komen di bawah See you next time Di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Gamsahamida Kalo